Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kali ini aku Saya akan membuat salah satu produk Dari bioteknologi konvensional Yaitu roti Nah sebelumnya Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu Bioteknologi itu apa sih Jadi Bioteknologi itu adalah Bioteknologi adalah cabang ilmu Yang mempelajari pemanfaatan Makhluk hidup seperti Bakteri, fungi, virus Dan lain-lainnya Dan atau maupun produk dari Makhluk hidup tidak hidup Seperti enzim dan alkohol Dalam proses produksi Untuk menghasilkan barang dan jasa Nah manfaat bioteknologi ini Untuk menghasilkan Obat-obatan Yang lebih efektif dan murah Salah satu contohnya itu Ada pembuatan hormon insulin Dari isolasi Gen bakteri ekoli Dan juga Menghasilkan antibiotik Untuk membunuh penyakit yang berbahaya Selanjutnya itu Untuk mengurangi Pencemaran lingkungan Dan beberapa bakteri lainnya itu Yang dapat membantu Daur ulang Nah pada umumnya Bioteknologi ini terbagi menjadi dua Yaitu bioteknologi konvensional Atau bioteknologi sederhana Dan juga ada Bioteknologi modern Yang pertama itu ada Bioteknologi konvensional Yang merupakan Bioteknologi Yang di dalam pelaksanaannya Masih memanfaatkan mikroba Atau organisme Yang bisa menghasilkan sebuah produk Seperti senyawa kimia Atau produk lain Dengan memanfaatkan aktivitas mikroba Dan belum menggunakan enzim Nah di dalam Bioteknologi konvensional ini Umumnya proses produksi Ini hanya memanfaatkan Mikroorganisme Seperti jamur dan bakteri Nah selanjutnya Mikroorganisme yang digunakan Relatif terbatas Dan peralatan yang dipakai juga Masih sederhana Inilah yang menjadi perbedaan Antara bioteknologi konvensional Dan bioteknologi modern Contoh dari Bioteknologi konvensional ini Di antaranya ada Dalam pembuatan tempe Kecap Tape Tuak Dan juga roti Yang kedua Ada bioteknologi modern Nah bioteknologi modern ini Merupakan bioteknologi Yang menggunakan Biologi sel Dan molekuler Agar bisa menghasilkan produk Yang bermanfaat Bagi manusia Penerapan bioteknologi modern ini Berdasarkan pada Rekayasa biokimia Dan rekayasa genetiknya Umumnya Bioteknologi modern ini Dilakukan dengan Memanfaatkan Peralatan yang lebih canggih Dan juga yang lebih modern Serta diproduksi Dalam jumlah besar Serta merupakan Dan menggunakan Prinsip-prinsip Ilmiah Dalam pembuatannya Selanjutnya Disini saya akan Menjelaskan Tentang Produk Yang akan saya buat Yaitu roti Nah roti ini Merupakan Produk pangan Yang berbahan Dasar dari Tepung terigu Yang di fermentasi Dengan menggunakan Ragi roti Atau Bahan pengembang lainnya Yang diolah Dengan cara Dipanggang Nah roti ini Termasuk dalam Salah satu Produk bioteknologi Konvensional Karena adanya Proses fermentasi Yang memanfaatkan Mikroorganisme Yang ada Di dalam Ragi roti tersebut Nah bahan baku Dalam pembuatan roti ini Terdiri dari Tepung Terigu Ragi Gula Telur Garam Atau NACL Air Susu Serta mentega Nah yang pertama Ada tepung terigu Nah tepung Tepung ini adalah Salah satu Bahan utama Dalam pembuatan roti Yaitu Berupa tepung terigu Nah tepung yang digunakan Dalam pembuatan roti Merupakan tepung Yang mengandung Protein tinggi Sebesar 11-13% Protein Nah protein Dalam tepung terigu Sangat bermanfaat Dalam pembuatan roti Karena Dapat memberikan Sifat mudah Dicampur Difermentasikan Daya serap Airnya juga Tinggi Elastin Dan Juga mudah Digiling Atau mudah Dibentuk Nah bahan Dasar tepung Ini yang biasa Digunakan Adalah Gandum Dan jagung Dalam pembuatan Roti Disarankan Menggunakan Tepung Gandum Guna Menghasilkan Pengembangan Roti Yang lebih Baik Karena Beberapa Jenis protein Dalam Gandum Akan Menghasilkan Glutein Jika Dicampurkan Dengan Air Nah senyawa Ini berguna Dalam proses Pengembangan Roti Jaringan Sel-sel Ini juga Cukup Kuat Untuk Menahan Gas Yang dibuat Oleh Ragi Sehingga Adonan Tidak Mengempis Kembali Nah berdasarkan Kandungan Glutein Atau Polotein Tepung Terigu Yang Terdapat Di Pasaran Yaitu Ada Tepung Terigu Protein Tinggi Ada Tepung Terigu Protein Sedang Dan Juga Ada Tepung Terigu Protein Rendah Nah Pati Merupakan Komponen Terbanyak Dalam Tepung Terigu Yaitu Ada Di Sekitar 70% Yang Terdiri Dari Amilosa Dan Amilopectin Nah Kandungan Amilosa Dalam Pati Sekitar Ada 20% Dengan Suhu Gelatinis Saksinya Itu 50 derajat Celcius Sampai 60 derajat Celcius Nah Sedangkan Nilai Kalori Dalam Tepung Terigu Per 100 gram Bahannya Yaitu Ada Sekitar 340 Kalori Nah Yang Selanjutnya Itu Ada Ragi Ragi Atau Yes Merupakan Mikroorganisme Atau Suatu Makhluk hidup Berukuran Kecil Dan Pada Umumnya Yaitu Jenis Sakaromicas Kerevisi Yang Biasa Dimanfaatkan Dalam Pembuatan Roti Nah Ragi Ini Berfungsi Sebagai Pengembang Adonan Dengan Memproduksi Gas CO2 Serta Sebagai Pelunak Lutein Dengan Asam Yang Dihasilkan Dan Pemberi Rasa Dan Aroma Pada Adonan Roti Nah Jenis-jenis Ragi Yang terdapat Di pasaran Yaitu Ada Ragi Tape Yang Berbentuk Bulat Pipih Berwarna Putih Ada Ragi Roti Yang Berbentuk Butiran Dan Ragi Tempe Yang Berbentuk Bubuk Saccharomyces Kerevice Ini Berasal Dari Kata Saccharo Yang Berarti Gula Dan Mices Yang Berarti Makanan Dan Kerevice Yang Berarti Perkembangan Biak Sehingga Ragi Ragi Roti Merupakan Spesies Yang Hidup Dalam Perkembang Biakan Dengan Memakan Gula Nah Enzim Ragi Yang Disebut Zimase Dan Karbon Dioksida Dan Prosesnya Biasanya Disebut Dengan Fermentasi Alkohol Nah Yang Ketiga Ada Gula Gula Yang Digunakan Dalam Proses Pembuatan Roti Umumnya Adalah Gula Sukrosa Atau Gula Pasir Yang Berasal Dari Tebu Atau Bit Nah Gula Sukrosa Atau Gula Pasir Ini Yang Biasa Digunakan Dalam Pembuatan Roti Dapat Berbentuk Kristal Maupun Berbentuk Tepung Nah Penggunaan Gula Pada Roti Manis Memiliki Tujuan Seperti Yang Pertama Menyediakan Makanan Untuk Ragi Atau Yes Dalam Proses Fermentasi Nah Yang Kedua Untuk Memperbaiki Tekstur Adonan Nah Yang Keempat Itu Untuk Menghasilkan Kulit Yang Baik Dan Yang Terakhir Itu Untuk Menambah Nilai Nutrisi Pada Produk Pangan Nah Sukrosa Ini Merupakan Disakarida Yang Tersusun Atas Sebuah Di Glucopironasil Dan Di Fructofuranosil Yang Berikatan Antar Ujung Reduksinya Nah Sukrosa Tidak Memiliki Ujung Pereduksi Sehingga Termasuk Dalam Gula Non Pereduksi Sukrosa Bersifat Mudah Larut Dalam Air Dan Sedikit Higroskopis Sehingga Semakin Tinggi Suhu Kelarutannya Juga Semakin Besar Yang Keempat Itu Ada Telur Telur Dalam Pembuatan Roti Berfungsi Membentuk Suatu Kerangka Yang Bertugas Sebagai Pembentuk Struktur Nah Telur Dapat Memberikan Pengaruh Pada Warna Rasa Dan Melembutkan Tekstur Roti Dengan Daya Emulsi Dari Lesitin Yang Terdapat Pada Kuning Telur Nah Telur Juga Berfungsi Sebagai Pelembut Dan Pengikat Fungsi Aerasi Aerasi Kemampuan Menangkap Udara Pada Saat Adonan Dikocok Sehingga Udara Menyebar Rata Pada Adonan Telur Disini Berfungsi Untuk Meningkatkan Nilai Gizi Memberikan Rasa Yang Lebih Enak Dan Membantu Untuk Memperlemas Jaringan Zat Glutein Karena Adanya Lesitin Dalam Telur Yang Menghasilkan Roti Menjadi Lebih Empuk Dan Lebih Lemas Yang Kelima Ada Garam Garam Dapur Atau NACL Sering Kali Dimanfaatkan Dalam Industri Pangan Penggunaan Garam Dengan Jumlah Yang Sedikit Berfungsi Sebagai Pembentuk Citarasa Sedangkan Dalam Jumlah Yang Cukup Banyak Berperan Sebagai Pengawet Nah Garam Ini Mengalami Peristiwa Hidrasi Ion Dimana Garam Akan Terionisasi Dan Menarik Sejumlah Molekul Air Semakin Besar Konsentrasi Garam Maka Semakin Banyak Ion Hidrat Dan Molekul Air Yang Terjerat Sehingga Menyebabkan Aktivitas Air Dan Bahan Pangan Menurut Nah Garam Juga Digunakan Sebagai Bahan Pengawet Menurut Menurut Pereira Pada 2013 Garam Pada Pembuatan Roti Harus Memenuhi Kriteria Yang Baik Yaitu Bersih Atau Bebas Dari Bahan Bahan Yang Tidak Dapat Larut Dia Harus Halus Tidak Bergumpal Dan Mudah Larut Saat Diolah Yang Keenam Itu Ada Air Nah Disini Air Yang digunakan Dalam Pembuatan Roti Biasanya Adalah Air Es Air Es Ini Berperan Penting Dalam Pembentukan Adonan Karena Dapat Mengontrol Kepadatan Dan Suhu Adonan Air Memiliki Fungsi Sebagai Pelarut Garam Penyebar Dan Melarutkan Bahan-Bahan Bukan Tepung Secara Seragam Dan Memungkinkan Adanya Aktivitas Enzim Nah Air Ini Juga Dapat Mempengaruhi Penampilan Bahan Pangan Seperti Struktur Seperti Tekstur Warna Dan Cita Rasa Pada Pangan Kandungan Air Dalam Bahan Makanan Juga Menentukan Acceptability Kesegaran Dan Daya Tahan Pada Makanan Yang Ketujuh Ada Susu Nah Penggunaan Susu Untuk Produk Roti Berfungsi Membentuk Flavor Dan Mengikat Air Dan Juga Sebagai Bahan Pengisi Membentuk Struktur Yang Kuat Karena Adanya Protein Berupa Kasein Membentuk Warna Karena Terjadi Reaksi Pencoklatan Dan Menambahkan Keempukan Karena Adanya Laktosa Nah Keutamaan Susu Ini Yaitu Untuk Meningkatkan Nilai Gizi Susu Juga Mengandung Protein Atau Kasein Gula Laktosa Dan Mineral Kalsium Susu Juga Memberikan Efek Terhadap Kulit Roti Dan Memperkuat Glutein Karena Kandungan Kalsium Yang Ada Dalam Susu Nah Yang Terakhir Itu Ada Mentega Disini Mentega Berfungsi Sebagai Pelumas Untuk Memperbaiki Remah Roti Atau Memperbaiki Daya Iris Roti Melunakan Kulit Roti Dan Dapat Menahan Air Sehingga Umur Simpan Lebih Lama Selain Itu Lemak Juga Bergizi Membuat Rasa Yang Lezat Mengempukan Dan Membantu Pengembangan Susunan Fisik Roti Nah Pak Menurut Ardiman Pada Tahun 2014 Mentega Merupakan Sumber Biokalori Yang Cukup Tinggi Nilai Kilokalorinya Yaitu Sekitar 9 Kilokalori Setiap Gramnya Baik Untuk Selanjutnya Kita Akan Masuk Dalam Pembuatan Roti Ayo Ikutin Baik Pertama Tama Siapkan Setengah Gelas Air Hangat Kemudian Tambahkan 2 Sendok Makan Gula Pasir Tambahkan Juga Kedalam Gelas Ragi Sedanyak 1 1,5 Sendok Makan Setelah Itu Aduk Aduk Hingga Tercampur Merata Setelah Tercampur Merata Tutup Gelas Dengan Menggunakan Tutup Yang rapat Agar Tidak Ada Udara Yang Masuk Setelah Beberapa Menit Akan Mencubui Atau Busa Yang Menandakan Bakteri Yang ada Dalam Ragi Aktif Nah Selanjutnya Siapkan Tepung Terigu Kedalam Baskom Tambahkan Mentega Cair Tambahkan Juga Satu Butir Telur Yang Sudah Dikocok Lepas Sebelumnya Nah Masukkan Ragi Yang Sudah Dibuat Sebelumnya Kedalam Baskom Dan Tambahkan Juga Susu Kental Manis Setelah Itu Mixer Adonan Hingga Tercampur Merata Setelah Tercampur Merata Uleni Kembali Adonan Menggunakan Tangan Sebelum Menguleni Pastikan Tangan Kalian Bersih Ya Uleni Hingga Menjadi Kalis Dan Menjadi Adonan Seperti Ini Nah Setelah Adonan Kalis Tutup Adonan Menggunakan Kain Nah Bisa Juga Menggunakan Plastik Krab Nah Disini Fermentasi Akan Dimulai Nah Adonan Didiamkan Selama Satu Jam Nah Ini Setelah Satu Jam Kemudian Tekan Tekan Adonan Agar CO2 Yang ada Dalam Adonan Keluar Setelah Adonan Ditekan Tekan Bagi Adonan Menjadi Beberapa Bagian Kecil Agar Mudah Untuk Dibentuk Nantinya Nah Lalu Ambil Adonan Sudah Dibagi Tadi Pipihkan Adonan Menggunakan Jari Lalu Isi Adonan Menggunakan Sle Coklat Nah Bisa Juga Dengan Menggunakan Isian Yang Lain Ya Setelah Itu Bentuk Bulat Adonan Dan Pastikan Isian Tidak Keluar Dari Dalam Adonan Ya Nah Setelah Itu Setelah Jadi Adonan Letakkan Di Atas Loyang Yang Sebelumnya Sudah Dioles Mentega Kemudian Panggang Adonan Roti Selama 15 Menit Sampai 20 Menit Nah Ini Setelah 20 Menit Pemanggangan Ya Yee Alhamdulillah Jadi Ini Roti Yang Punya Isian Yang Lembut Tetapi Diluarnya Tetap Crunchy Oke Selamat Mencoba Teman Teman Terima Kasih